Menu pada website merupakan salah satu bagian yang cukup penting untuk memudahkan pengunjung menemukan konten pada website yang Anda kelola nantinya. Anda hanya memerlukan beberapa menit saja untuk melakukan pengaturan di halaman dashboard admin, maka fungsi dan tampilan website Anda sesuai seperti apa yang Anda inginkan. Halo, selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati. Kali ini aku akan coba berbagi pengalaman bagaimana caranya kita membuat sebuah menu di website khususnya di wordpress yang kita selalu gunakan. Kenapa? Karena website wordpress banyak pengguna yang selalu menggunakan untuk berbagai macam kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Khususnya bagi kita, bagi para pelaku wordpress mungkin sudah biasa untuk membuat sebuah menu baik itu di sidebar maupun di primary atau di heading. Nah, semoga apa yang menjadi sebuah pengalaman saya dalam berbagi bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang baru mengenal dan baru belajar tentang membangun sebuah website wordpress untuk bermain blog ataupun membuat bisnis online ataupun bisnis offline atau membuat semacam portofolio lainnya yang bisa Anda bagikan kepada publik buat kepentingan tujuan Anda masing-masing. Bagaimana caranya bagi kawan-kawan yang mau membangun dan membuat menu di dalam website wordpress Anda, kita ikutin langkah-langkah berikutnya. Untuk membuat menu website, silakan Anda login ke dashboard wordpress terlebih dahulu, pastikan Anda telah memiliki halaman menu yang akan nantinya Anda buat seperti halaman home, branda, kontak, bot, blog, dan sebagainya. Setelah kita masuk ke dashboard wordpress, lalu kita menuju ke halaman navigasi yang ada di sebelah sini, kita bisa memilih menu experience. setelah itu langsung kita mengarah ke menu ya, kita klik menu sini, bila kita ingin membuat menu. nanti hal yang pertama adalah kita mengisi menu name yaitu dengan nama pilihan yang Anda bisa ingat dan sebagai identitas yang ada di website yang Anda pola. mempamai contohnya disini saya kasih namanya SCC. ya nah Bila sudah maka kita klik di sini. save menu, biarkan dia loading dan jadilah nama SCC. selanjutnya anda dapat tentukan lokasi menu anda dimana akan anda tampilkan untuk lokasi menu yang pertama kita harus kenali untuk lokasi menu terdapat beberapa pilihan yaitu primary social link menu atau footer menu ini untuk tambah informasi anda saja untuk lokasi yang namanya biasanya ada di sini itu setiap template pasti berbeda dan tidak sama jadi ini tergantung nah ini adalah contoh template dan saya menggunakan contoh dari website WordPress gratis sebagai contoh ya nanti akan kita lihat bagaimana yang dari template lain adalah tampilan dari struktur menu yang ada di template website di WordPress saya yang lain kita bisa lihat untuk lokasi penayangan berbeda dengan yang tadi kalau di sini ada primary menu secondary menu dan footer menu pada halaman home dan halaman blog bot kontak ini merupakan halaman-halaman yang sebelumnya sudah anda persiapkan terlebih dahulu dan sudah anda isi contohnya seperti halaman kontak Anda bisa melihat bagaimana membuat halaman kontak sebuah website untuk di WordPress Anda bisa lihat dalam tayangan video saya sebelumnya halaman anda tambahkan ke menu ke menu ini kita bisa pilih lokasi menu yang ingin kita tampilkan umpama pertama adalah home nah disini kan blog ya ini umpama Anda ingin jadikan buat lebih dulu nah ini tinggal di ah kit apa anda geser pindahkan naik ke atas atas geser saja nah arahkan kursornya nah mengenai halaman home about terus kontak ya dan halaman lainnya ini sudah harus terisi terlebih dahulu ya anda anda bisa isi sesuai dengan kebutuhan dan khusus bagaimana membuat halaman kontak untuk website yang ada di WordPress kita dan bagaimana anda bisa meng-create halaman kontak tersebut langsung dengan email yang anda miliki baik di nama email domain anda ataupun ke email anda lainnya seperti kayak Gmail nah anda bisa melihat dalam tayangan video saya sebelumnya atau yang nanti bisa anda temukan di handscreen di belakang video ini melihat perubahan ya kayak apa website kita kita bisa lihat ke halaman hai 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 nah seperti ini ya hai 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 nah ini hanya contoh ya Jadi kita lihat home-block-about-contact ya ini tadi bot seharusnya ada di samping home ya ini kita belum save kalau kita sudah save ya pasif disini nah ini atau kita reload kita refresh ya tampilannya pun akan berubah ya home-about-block adalah bagaimana kita membuat submenu atau drop down untuk website di wordpress submenu itu adalah menu yang memiliki menu yang ada di dalamnya contohnya seperti ini contohnya saya kasih contoh pada di website Anda dapat bisa lihat di website directorywisata.com ya ini di atas menu ini terdapat submenu dimana di dalam menu ada beberapa bagian menu lagi ya Nah seperti kayak ada destinasi ada submenunya info ada submenunya ya namun yang harus kita ingat submenu akan muncul ketika cruiser ataupun mouse kita arahkan ke menu utama kalau mau di menu utama di branda ini tidak ada submenunya di bawahnya dia tidak keluar kalau ada dia akan keluar seperti ini ya itu yang pertama yang kedua untuk membuat submenu ini jangan terlalu banyak sampai panjang ke bawah ya ya usahakan maksimal lima lima aja sebenarnya udah kebanyakan ya nah ini usahakan beberapa submenu saja yang penting-penting ini saja membuat submenu ini sebetulnya sama seperti apa kita membuat menu utama ya kita tinggal memilih apakah dari laman ya kita akan masukkan dan kita tambahkan nanti kita geser nah dia menjorok ke di dalam ya posisinya seperti ini ini adalah submenu seperti tadi yang teman-teman lihat dan disini tertulis submenu item ya nah terus apakah dari kategori ya ataukah dengan tahu tersesuai ya tahu tersesuai ini link url yang ada di website kita kita taruh di sini baru kita tambahkan nanti kita mau taruhkan sebelah mana di menu utama nah ini adalah kita membuat submenu eh sorry membuat menu dan submenu drop-down ya di header atau di atas ya kita juga bisa kita membuat ini di halaman navigasi atau halaman di sidebar yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kita ya tinggal kita nyetiknya kemana yaitu kita pindah ke with widget ya ke menu widget yang di sini ya nah ini kalian klik menu widget setelah udah ke menu widget ya nanti kalian bisa cari di sebelah sini ya nah ini susunannya pasti berbeda-beda setiap template tapi pada intinya cara kerjanya prosesnya sama itu primary setbar atau secondary setbar tinggal kita memilih menu kategori yang mana ya atau menu malaman apa apa recent post ya nah tapi jangan terlalu banyak oke ya bagaimana teman-teman setelah tadi mengikuti langkah demi langkah eh kita membuat dan mengenali struktur website untuk membuat menu menu yang baik membuat menu yang mudah untuk apa ya mempresentasikan apa yang kita berikan informasi tersebut kepada para pembaca ataupun penggemar kita khususnya ya yang sedang mencari informasi melalui website kita atau website WordPress yang sedang kita bangun nah semoga itu semua dapat memberikan manfaat bagi kita semua salam kreatif dari Indra Kusumasjati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati